Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Marta Satria Putra Di acara Mari Ngopi Mahkamah Agung Republik Indonesia Ngobrol Pintar Alhamdulillah pada episode hari ini Kita hadir kawan ngopi yang mungkin sudah tidak awam lagi Bagi warga peradilan dan juga teman-teman yang bergerak di bidang hukum Beliau adalah seorang ketua kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Beliau adalah yang mulia Dr. Suhadi SHMH Selamat datang yang mulia Terima kasih Ijin Saya ingin memperkenalkan beliau ini Sosok beliau ini adalah sosok yang multitalenta Banyak pengalaman Karena beliau dulu adalah seorang ketua umum PPIKHI Hampir tiga priode yang mulia Karena priode sebelumnya priode masa transisi Betul Mungkin ketua umum PPIKHI yang terlama beliau ini Saya kira demikian Dan juga saya juga banyak dengar cerita tentang beliau ini Di masa kecilnya beliau ini katanya seorang joki cilik Ya Joki cilik dari Sumbawa yang mulia ya Sumbawa betul Gimana ceritanya yang mulia bisa jadi joki ini Ya Latar belakang bahwa Orang tua saya itu adalah pegawai negeri Binas pertanian Tapi juga sebagai petani Ya Ciri khas petani di Sumbawa itu Dia punya kerbau Dia punya kuda Ya Oleh sebab itu saat itu kita punya kerbau karapan Kita punya juga kuda pacuan Nah setiap hari libur ada latihan Pacuan kuda di arena yang memang sudah ada di Sumbawa Saya tertarik untuk jadi joki Dan itu saya nikmati cukup lama waktu SD SD Juga saya ikut karapan kerbau juga Oh Iya Sumbawa terkenal dengan karapan kerbau ya Terkenal saat itu Itulah ceritanya sambil sekolah kemudian profesi juga sebagai petani Karena waktu itu di Sumbawa buru tani itu sulit dicari Terutama untuk bajak sawah Jadi kita anak-anaknya orang tua itu ikut untuk turun tangan bajak sawah dengan kerbau ya Tapi selama jadi joki pernah jatuh enggak Oh pernah Ini salah satu Luka Ciri khasnya Masih ada tersisa ya Jejak joki cilik ya Jadi kecilik dulu Itu latar belakang dulu Waktu kita masih kecil ya Sudah pernah berpikir ke depan itu mau jadi apa Beliau ini juga kita persingkat cerita ini Saya pernah dengar kalau beliau ini waktu tes cakim itu Untuk berangkat ikut tes ke Jakarta Menjual celana jin satu-satunya Benar ya milia Gimana itu milia Ya saya itu sebetulnya Tuhan yang menuntung kita untuk bisa jadi hakim Saya dulu persaudara 10 orang Jadi kakak saya nomor dua Dia sekolah di Jakarta Jadi untuk menunjang biaya Dua orang ke luar Pulau Sembawa waktu itu susah Kebetulan waktu itu Saya juara di ujian akhir SMA Program antara Bupati dengan Kepala Sekolah itu Ada program bantuan belajar Kepada yang juara di ujian akhir Nah waktu itu Bupati merespon keinginan Kepala Sekolah Sehingga saya mendapat sejenis biaya belajar lah Ketika saya kuliah di Jogja Oh di Jogja Di Jogja ya Masuk tahun 73 Keluar tahun 78 78 Kemudian ujian akhir Terakhir waktu itu masih saya pakai Ijazah sementara Ada pengumuman calon hakim Coba-coba untuk daftar Nah kebetulan waktu itu kan Nggak diberitahukan orang tua Nekat saja dari Jogja Naik kereta ditembak ya Dulu bisa bayar di atas kan Kemudian Nggak ada biaya ya Ada celana jin yang biasanya Lebih mahal dari Jangan biasa Kemudian saya jual di Loat Nah berangkat Jakarta Daftar di ini Pejambon ini Di Diplu itu Pejambon nomor 6 waktu itu Daftar kemudian Tanggal 1 Maret Penentuan lulus administrasi Pakai ijazah sementara Kemudian tanggal 5 Maret Ujian tertulis Lanjut 6 sampai 8 Ujian nisan Pada tanggal Hari Senin berikutnya Itu sudah ada pengumuman Saya nyatakan lulus Jadi sejak saat itu Nggak pakai celana jin Sini Ah dapat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Di Aceh itu Tahun 96 Tahun 97 Pemilu Korde Barut Johan Paharto 98 Ganti Presiden Pak Habibi Jadi Presiden Kemudian dicabut Daerah Operasi Militer Dari Aceh Nah setelah Operasi Militer dicabut Kemudian Sekitar Silent 3 bulan Dan seterusnya Terjadilah Saat-saat yang Menegangkan Terjadi pembunuhan Kepembakaran Sebagainya Nah kebetulan Saya ketua pengadilan Di situ Ada yang menelpon saya Yang mengaku Dia dari Sektor Bataili Yang daerah PD Itu yang terkenal Waktu paling ganas Dia Saya ini dari Polimpa Minta Barang bukti Barang bukti Mobil Toyota Kijang Long size Waktu itu Baru Untuk digunakan Oleh mereka Saya bilang Nggak bisa Bahwa Barang bukti ini Perkaranya Sedang kasasi Dan Sudah ada Penentuan Pengembaliannya Dia katakan Wah semua Kendaraan yang Berada di Aceh Kami berhak Untuk Menggunakan Setelah debat Macam-macam Panjang lebar Begini aja Pak Waktu itu Bulan puasa ya Tanggal 6 puasa Waktu bulan Desember Tahun 99 Nanti setelah Kita buka puasa Bapak saya jemput Kita bincang Baik-baik lah Mengenai kereta itu Ada istilahnya Kalau mau pulsa Saya bilang Nggak perlu Kita mau suarahkan Itu Kalau mau ambil Ambil lah Nggak usah minta Sama saya Tapi kalau minta Saya tidak kasih Karena itu Barang bukti Ya nantilah Kita jemput Itu sudah Kalau di sana Waktu itu Kalau dijemput Pasti Nggak pernah kembali Akhirnya Saya lapor Ke Pak Dandim Kemudian Pak Kapores Baik Pak Ketua Kita kawal Perumahan Bapak Katanya Begitu Nah Pikir Ini kan banyak Yang dindingnya Dari papan pinus Dari papan pinus Dindingnya Dari luar Kena tembak Di dalam Saya waktu itu Tinggal di mes Bekas pengadilan nama Keluarga ikut Ikut semuanya Tiga anak Dengan istri Di mes itu Dinding-dinding Kan kaca Dindelan itu Tidak ada Besi pengaman Tidak ada Kemudian hanya kaca Pikir carilah ruangan Jangan-jangan kena tembak Lari luar Ruangan yang tidak ada jendelanya Nah Kebetulan kamar mandi itu Cukup besar lah Karena bekas ruangan kantor kan Disitu dibagi dua Untuk kamar mandi Tapi hanya ada tembok Satu meter ya Yang sisanya Ya tempat jemuran Kalau Ada hujan Ya Kemudian disitulah Saya beli papan Di sekitar rumah Itu yang banyak Panglong istilahnya Disana ya Papan saya gergaji Segera selebar Dan anunya Sepanjang Tempat tidur Nah disitulah Itu satu-satu Nyurangan Tidak ada jendelanya Kamar mandi ini Kamar mandi itu Cuman ada kaca Di atas Untuk sinar Disitulah kita tidur Saat itu Sudah ada AC ya Ya mulia Oh belum Dada Disana ada puluh AC Disana dingin Kalau tak kengan Kalau malam itu Mesti pakai selimut Disitulah Kita lima orang Anak tiga Dengan istri Tidur Di ruangan itu Sampai saya Pindah tahun Tahun 2000 ya Berapa tahun Di Takemon Takemon Empat tahun Jadi dua tahun Masa damai 96-98 Kemudian 98-2000 Itu masa yang Waktu itu Sangat Apa namanya Genting ya Karena memang Banyak Pembunuhan Pembakaran Dan sebagainya Yang mulia Waktu ditunjuk Ke Takemon Itu gak minta Ditinjau kembali Atau langsung Menerima saja Oh enggak Saya sudah Kontrak Kemana saja Ditugaskan Saya akan berangkat Dulu memang Waktu kita sudah Bina Sebagai wakil Pak Tua bilang Bapak Lengganti saya Di sini Bapak ketua Dimana itu Saya bilang Saya tidak Saya akan berangkat Ya berangkat Itu naik kendaraan Kita sewa kendaraan Dari mana Itu ke Takemon Itu puncak gunung Jadi karena Disitu betul-betul Di tengah Kalau ke Banda Aceh 9 jam Kalau ke Medan Banda Aceh 8 jam Ke Medan 9 jam Jadi luar biasa Perjalanan beliau Ini sampai pada Sekarang Menjadi ketua Kamar Pidana Bukan sesuatu Yang datang Begitu saja Dan ini Membuktikan bahwa Tiap generasi Itu beda Tentangannya Jelas Pasti Ada Masa sulit Dan ada Masa Senang Dalam Perjalanan Karir Seseorang Saya kira Dan sekarang Yang Mulia Sebagai ketua Kamar Pidana Membawahi Peradilan umum Yang Mulia Khusus Ini Pidana Dan kami dengar Yang Mulia Bahwa Misalkan Kayak di Peradilan umum Itu kan Ada hakim Karir Dan hakim Ad hoc Yang Mulia Apa yang Melatar belakangi Mahkamah Agung Untuk Menghadirkan Hakim Ad hoc Di peradilan Umum Sebetulnya Hadirnya Hakim Ad hoc Itu Sebukan Kehendak Dari Mahkamah Agung Itu Kehendak Dari Pemerintah Pembuat Undang-Undang Ya DPR Dan Pemerintah Mungkin Ya Istimid kita Itu Bahwa Menghadirkan Ahli-ahli Yang Yang ikut Serta Dalam Pemberantasan Bidang Tertentu Ya Karena saya katakan Bidang tertentu Ada pengadilan Tipikor Ada pengadilan Perikanan Ada pengadilan Kehutanan Yang ada Ad hoc Ada PHI Ada ad hoc Untuk Meningkatkan Kualitas Ya Penanganan Perkara Di bidang Tertentu Jadi Ikut Ad hoc Ini Diharapkan Bahwa Dia Ahli Di bidang Punya Kompetensi Khusus Di bidang Sepertinya Korupsi Diharapkan Mungkin Ada dari Akademisi Ada dari Lawyer Yang Bidang Menangani Ahli Dalam bidang Tipikor Yang Terut Serta Untuk Memberikan Kontribusi Pengetahuannya Kepada Hakim Hakim Karir Yang Hakim Karir Ini Mengadili Semua Macam Perkara Spesialisasi Di bidang Tertentu Diharapkan Sebelum Dari Hakim Ad hoc Itu Mungkin Datang Sebab Tipikor Ini Bersamaan Dengan Kehendak Dari Pemerintah Beratasan Tindak Pendana Korupsi Di Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Undang Undang KPK Jadi Amanat Dari Undang Undang 31 1999 Yonto 20 2001 Dimana Di Undang Undang Tersebut Dalam Waktu Dua Tahun Sudah Harus Berdiri KPK Komisi Pemberatasan Korupsi Akhirnya Tahun 2002 Itulah Akhir Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Yang Disitu Diatur Lengkap Untuk Menangani Korupsi Disitu Ada Penyidiknya Ada Penyidiknya Kemudian Ada Penuntut Umumnya Ada Pengadilannya Pengadilan Disitu Diatur Pasal 53 Sampai 62 Satu-satunya Pengadilan Tipikor Itu Ada Di Jakarta Pusat Nah Disitulah Hadir Bahwa Dalam Majelis Untuk Menangani Tipikor Itu Terdiri Dari Lima Orang Tiga Hakim Adhok Dua Hakim Karir Yang Hakim Karir Menjadi Salah Satu Menjadi Ketua Majelis Nah Itulah Awal Hadirnya Hakim Adhok Yang Direkrut Waktu Itu Sangat Di Hargai Bahwa Hakim Adhok Mekam Dirantik oleh Presiden Saat Itu Saat Itu Dirantik oleh Presiden Kemudian Berjalan Rupanya Dalam Pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi Itu Merasa Kurang Adil Oleh Yusiti Abelan Pencari Keadilan Karena Pengadilan Tipikor Yang ada Di Jakarta Pusat Itu Perkara Yang dilimpahkan Oleh KPK Penuntut Umum Dari KPK Sedangkan Dalam Penanganan Tindak Korupsi Ini Penyidik Itu Bisa Dilakukan Oleh Polisi Kejaksaan Berwena Kemudian KPK Nah Khusus KPK Dia Menuntut Melalui Pengadilan Tipikor Satu-satunya Di Jakarta Sementara Yang disidik oleh Polisi Yang disidik oleh Kejaksaan Itu Melalui Penuntutannya Oleh Penuntut Umum Dari Kejaksaan Di Pengadilan Dimana Lokus Tempus Deleksinya Terjadi Sehingga Ada dualisme Tengah penanganan Merasa Tidak adil Yustiabelen Undang-Undang Nomor 30 2002 Itu Di Yudisi Review Di MK Waktu itu Dan dikabulkan Dalam Waktu Tiga Tahun Pemerintah Dan DPR Harus Membentuk Undang-Undang Baru Tentang Korupsi Ini Lahirlah Undang-Undang 46 Tahun 2009 Yang berlaku Sampai Sekarang Dimana Waktu itu Yang Semula Adalah Satu-satunya Pengadilan Tipikor Ada di Jakarta Pusat Kemudian Undang-Undang Baru Diperluaskan Kewendangannya Diperluaskan Juga Apa Pengadilan Yang Sebetulnya Adalah Pengadilan Tipikor Itu Ada di Setiap Ibu Kota Kabupaten Dan Kota Dan Untuk Jakarta Ada Di Pengadilan Apa Namanya Setiap Apa Kota Kota Di Lima Kota Madia Karena Satu-satunya Kota Madia Sekarang Hanya Jakarta Jakarta Ada Lima Kota Madia Tetapi Di Dalam Ketentuan Transisinya Bahwa Untuk Pertama Kali Bahwa Pengadilan Tipikor Cukup Ada Di Pengadilan Ibu Kota Provinsi Yang Daerah Hukum Daerah Hukum Provinsi Berarti Dengan Adanya Perubahan Nomenklatur Undang Undang Itu Banyak Pengadilan Pengadilan Di Tingkat Selain Ibu Kota Ini Selain Jakarta Jadi Termasuk Jakarta Jadi Waktu Itu Paling 30 Provinsi Berarti Kita Menyiapkan Hakim Karir Dan Di Dalam Undang 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 Nomor 46 2009 Itu Mengatakan Bahwa Dalam Waktu Dua Tahun Sejak Undang Undang Ini Diterbitkan Makam Agung Sudah Harus Mendirikan Pengadilan Tipikor Seluruh Indonesia Jadi 30 Provinsi Kemudian 30 Pengadilan Tinggi Di Hukum Kita Kemudian Kalau Dikali Dua Antara Tingkat Pertama Tingkat Banding Berarti Paling Kurang Harus Menyiapkan Sekitar 200 Lebih Hakim Adhoc Tipikor Karena Kalau dulu Ditentukan Bahwa majelis Itu harus Lima Tiga Hakim Adhoc Tipikor Dan Dua Hakim Karir Di dalam Undang-Undang Baru Ini Flexible Bisa Lima Bisa Tiga Bisa Lebih Banyak Hakim Adhoc Bisa Banyak Hakim Karir Jadi Lebih Flexible Itulah Yang Berjalan Sampai Sekarang Berarti Butuh Banyak Hakim Adhoc Dengan Adanya Penambahan Pengadilan Tipikor Ini Ya Itulah Latar Belakangnya Jadi Diselenggarakan Saya terlibat Dulu Dari Tahun 2009 Karena Itu Diundangkan Tanggal 29 Oktober Tahun 99 Ya Pada Tanggal 3 November Itu Sudah Diadakan Recruitment Walaupun Anggarannya Masih Belum Ada Waktu itu Sudah Diumumkan Ya Mulai Karena Itu Ketentuan Dua tahun Itu Harus Segera Makam Agung Jadi Kalau Hakim Karir Memang Antara Negara Satu Dengan Berbeda Kita Mempunyai Kesamaan Dengan Negara Jepang Dan Jerman Jadi Hakim Itu Direkrut Melalui Sistem Press Graduate Jadi Dari Perguruan Perguruan Tinggi Yang Bagus Kualitasnya Kemudian Diikut Sertakan Untuk Tes Peniriman Hakim Kalau Di Jepang Itu Antara Hakim Jaksa Dengan Penasihat Hukum Itu Lawyer Itu Satu Recruitment Kerjasama Antara Pemerintah Dengan Bar Association Dari Penasihat Hukum Jadi Nanti Ketika Dididik Yang Paling Bagus Kualitasnya Jadi Hakim Yang Kedua Kemudian Jadi Jaksa Kemudian Yang Ketiga Jadi Lawyer Kecuali Yang Peringkat Satu Peringkat Dua Ini Dia Mengorbankan Statusnya Untuk Jadi Hakim Jaksa Dia Memilih Lawyer Bisa Saja Seperti Itu Tapi Yang Peringkat Tiga Untuk Bisa Jadi Tingkat Satu Dua Nggak Boleh Jadi Mereka Itu Dididik Bersama Sama Dua Setengah Tahun Dua Setengah Tahun Nah Kemudian Mereka Mulailah Bertugas Setelah Ada Sertifikat Pendidikan Hakim Nah Itulah Diadopsi Oleh Indonesia Di Indonesia Dengan Sistem Recruitment Kita Itu Jadi Yang Tamatan Perguruan Tinggi Yang Lolos Tes Kemudian Dididik Dua Setengah Tahun Baik Dari Segi Praktek Maupun Segi Teorinya Diberikan Mereka Di dalam Pendidikan Tersebut Setelah Mereka Lulus Memiliki Sertifikat Calon Hakim Kemudian Baru Diusulkan Pengangkatan Jadi Hakim Jadi Mereka Itu Dibina Kemudian Apa Dituntun Untuk Betul-betul Belajar Dari Nol Dan Penempatan Pun Untuk Awalnya Itu Di Kelas Dua Pengadian Pengadian Negeri Kecil Jadi Mereka Meniti Karir Itu Tahun Demi Tahun Kemudian Sesuai Dengan Pengalamannya Yang Mulia Ijin Yang Mulia Kalau Kayak Hakim Ad-hoc Itu Ada Recruitment Seperti Tadi Yang Mulia Ceritakan Itu Nah Bagaimana Dengan Statusnya Yang Mulia Kalau Hakim Karir Kan Selain Hakim Mereka Juga Sebagai PNS ASN Yang Punya Usia Pensiun Nah Kalau Dengan Hakim Ad-hoc Ini Gimana Hakim Ad-hoc Itu Dia Ya Karena Sifatnya Sementara Ditentukan Waktu Pertugasnya Itu Lima Tahun Dapat Berpanjang Satu Kali Lima Tahun Lagi Kemudian Statusnya Mereka Bukan Pegawai Negeri Jadi Apa Memberikan Gaji Atau Uang Kehormatan Sebagai Hakim Ad-hoc Jadi Mereka Periodik Sifatnya Yang Mulia Berarti Kalau Dengan Periodik Kayak Gitu Misalkan Per lima Tahun Yang Mulia Per lima Tahun Berarti Setelah Lima Tahun Ada Rekrutmen Baru Yang Mulia Mereka Bisa Diperpanjang Berpanjang Berdasarkan Penilaian Dari Pengadian Tinggi Setempat Mereka Bisa Diperpanjang Atau Tidak Tapi Rata-rata Karena Kita Kebutuhannya Juga Sulit Untuk Rekrutmen Kemudian Rata-rata Diperpanjang Kecuali Dia Melanggar Ketentuan Ketentuan Yang Diatur Dalam Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim Kalau Kayak Gitu Hampir Setiap Tahun Yang Mulia Kita Butuh Hakim Adhok Ya Itu Untuk Memilih Kuota Awalnya Tahun 2010 2011 Dua Tahun Kita Tidak Terlalu Memperdulikan Tentang Bagaimana Kualitas Dari Mereka Tetapi Mengutamakan Bagaimana Supaya Terpenuhi Dua Tahun Itu Berdiri Seluruh Indonesia Kewajibannya Mahkam Agung Nah Kemudian Tahun 2010 Itu Dua Kali Pertama Lelos 24 Orang Termasuk Empat Hakim Di Mahkam Agung Nah Itu Kuenangan Masih Mahkam Agung Waktu Itu Kemudian Apa Hanya Bisa Diresemikan Tiga Pengadilan Tipikor Yaitu Di Bandung Semarang Dan Surabaya Nah Untuk Hakim Tingginya Satu Di Bandung Karena Hanya Empat Yang Lulus Satu Di Bandung Satu Di Semarang Dua Di Surabaya Kemudian Kedua Tahun 2010 Itu Sekitar 84 Yang Lolos Didirikan Pengadilan Tipikor Sekitar 14 Pengadilan Tipikor Disemikan Di Banjarmasin Waktu Itu Nah Didirikan Tahun 2011 Sisanya Itu Ya Karena Lulus Waktu Itu Sekitar 86 Kalon Hakim Adhok Kemudian Didirikan Diresmikan Di Kalimantan Tengah Pelangkaraya Tidak ada Seluruh Indonesia Ternyata Bahwa Awal Tahun 2012 Itu Banyak Terjadi Penyimpangan 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 Satu Diditi Bahwa Termasuk Hakim Adhok Kena OTT Jadi Panitia Ini Mengevaluasi Dan Demikian Harus Lebih Ketat Recruitment Ini Yang Banyak Dilihat Kualitasnya Itu Dari Hasil Teknis Duga Dari Fisiokotes Dan Demikian Mulai Tahun 2012 Itu Sedikit Yang Lolos Dari 400 Lebih Itu Yang Lolos Cuman 4 Orang Tahun 2013 Satu Orang Yang Lolos Di Atas 300 Pesertai Dan Seterusnya Sampai Tahun 2018 2019 Itu Anda Pernah Lebih Dari 16 Orang Kenapa Itu Karena Karena Memang Hakim Adhok Ini Kan Dia Kalau Hakim Karir Kan Press Graduate Dari Tamatan Perguruan Tinggi Tapi Hakim Adhok Ini Perseratannya Umur 40 Tahun Latar Belakangnya Hanya Di bidang Hukum Di bidang Hukum Jadi Perseratan Sarjana Hukum Dan Sarjana Sarjana Lain Maka Banyak Lapa Serta Itu Selain Ada Dari Lawyer Kemudian Akademisi Apa Dari Bidang Hukum Lembaga Lembaga Instasi Tertentu Termasuk Pensiunan Pensiunan Yang diharapkan Sebetulnya Dari Akademisi Dari Akademisi Dari Lawyer Yang Berkualitas Tapi Karena Perseratan Itu Dia harus Melepas Jabatan Semulanya Selama Jadi Hakim End Hukum Berkurang Terutama Dari Akademisi Peminatnya Masuk Sarat Usia Juga 40 tahun Ke atas Jadi Antara Dia Tamat Dari Perguruan tinggi Sampai 40 tahun Ke atas Mereka Itu Sudah Menangani Atau Berkecimpung Di bidang Bidang Tertentu Yang Belum Tentu Ada Korelasi Dengan Misalnya Criminal Justice System Kalau Misalnya Dia Dari Lawyer Ya Jelas Hubungannya Dengan Pengadilan Dia Dari Kejaksaan Ada Hubungan Dengan Pengadilan Dari Kepolisian Ada Hubungan Dengan Penyidikan Kemudian Jadi Perkara Nah Ini Banyak Dari Bidang Bidang Lain Misalnya Dari Hukumnya Pemda Dari Legalnya Perusahaan Sebagainya Masuk Kadang-kadang Susahnya Itu 15 tahun Itu Dihat Dua Tahun Lawyer Kemudian Dibilang Tertentu Kedam Beralih Bidang Kepegawaian Sebagainya Jadi Sulit Sehingga Kualitasnya Itu Yang Lulus Kecil Nah Itulah Untuk Memenuhi Kuota Kekurangan Kekurangan Yang ada Yang waktu Peresmian Itu Hanya Satu Atau Dua Hakim Endok Jadi Benar-benar Selektif Selektif Betul Nah Tahun 2020 2020 Dan 2021 Sampai Sekarang Ini Kita Mengalami Permasalahan Karena Yang Generasi Tahun 2010 2011 Berakhir Masa jabatannya Bayangkan Hampir 200 Kan Hampir 200 Itu Harus Diganti Sentak Maka Sejak Tahun 2020 Itu Kita Dua Kali Setahun Dua Kali Setahun Walaupun Sedikit Sedikit Yang Lulus Kita Tetap Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Yang Mulia Ijen Yang Mulia Ini Mungkin Yang Ditunggu Tunggu Oleh Kawan Ngopin Tahun Ini Ada Buka Rekrutmen Nah Tahun Ini Ada Buka Karena Dari Data Badilum Badan Pembinaan Peradilan Umum Dirjen Peradilan Umum Bahwa Untuk Pengadilan Tinggi Hakim Adhok Di Tingkat Banding Di Awal Tahun 2022 Yang Lampung Kekurangan Yang Sembilan Sembilan Kenapa Demikian Karena Kita Mengambil Kebijakan Kemudian Yang Masih Mudah-mudah Itu Yang Sudah 10 Tahun Itu Masih Berminat Kita Buka Kesempatan Untuk Tes Lagi Yang Tidak Ada Bedanya Dengan Pedaftar Pertama Nah Ternyata Bahwa Mereka Ketika Yang Kedua Yang Tingkat Pertama Memilih Di Hakim Tinggi Dia Ini Naik Kelas Sehingga Banyak Tahun 2020 Ke Atas Itu Banyak Malah Yang Lulus Itu Tingkat Banding Nah Sekarang Ini Dirasakan Bahwa Sudah Mendekati Cukup Untuk Tingkat Banding Sedangkan Untuk Tingkat Pertama Tingkat Pertama Dari Tahun Lampau Itu Data Lebih Kurang 100 100 Hakim Medhok Dibutuhkan Untuk Mencapai Apa Kondisi Ideal Dalam Penanganan Perkara Tingkat Pertama Nah Itulah Maka Untuk Tahun Ini Kita Hanya Menerima Untuk Tingkat Pertama Kapan Itu Mulainya Mulai Sekarang Sudah Keluar Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Membentuk Apa Namanya Pansel Pansel Panitia Seleksi Dan Panitia Pelaksana Sudah Ditandatangan oleh Ketua Mahkamah Agung Kemarin Kita Sudah Adakan Rapat Panitia Dan Nanti Tanggal 20 hari Selasa Akan Kita Umumkan Kepada Publik Pembuka Dalam Waktu Satu Bulan Mereka Mendaftar Di Setiap Pengadilan Tinggi Daerah Pemisili Yang bersangkutan Untuk Hakim Ehtok Tingkat Pertama Tingkat Pertama Tingkat Banding Kita Hentikan Dulu Kotanya Sudah Terpenuhi Sudah Mendekati Terpenuhi Baik Teman-teman Bagi Kawan Ngopi Yang Ingin Ikut Mendaptar Atau Mengadu Nasib Untuk Menjadi Hakim Adhok Nanti Akan Diumumkan Di Website Makam Agung Tanggal 24 Januari Baik Melalui Media Cetak Kemudian Melalui Website Makam Agung Dan Website Di Setiap Pengadilan Tinggi Yang Sudah Diminta Untuk Membentuk Panitia Daerah Tempat Pendaftaran Selama Berapa Itu Pembukaannya Satu Bulan Lebih Satu Bulan Lebih Satu Kurang Satu Bulan Nah Jadi Bagi Kawan Ngopi Yang Ingin Tahu Apa Saja Nanti Harus Disiapkan Baik Itu Sarat Administrasi Ataupun Untuk Tes Nanti Yang Muli Dia Satu Sarjana Sarjana Hukum Atau Sarjana Sarjana Lain Yang Di Bidang Keuangan Bisa Sarjana Hukum Di Bidang Keuangan Bisa Pertanahan Kemudian Bisa Perbankan Pasar Modal Sarjana Di Bidang Itu Bisa Memenuhi Perseratan Dari Segi Akademis Tidak Harus Sarjana Hukum Banyak Yang Dari Keuangan Bisa Kemenpertanahan Bisa Administrasi Bisa Yang Sudah Punya Pengalaman 15 Tahun Di Bidang Hukum Saratan Saratan Lain Kalau Dia Sebagai Penyelenggara Negara Tepuk Negeri Seijin Atasan Dan Selama Jadi Hakim Adhok Itu Dia Harus Lepas Jabatan Semulanya Dan Sanggup Ditempatkan Seluruh Indonesia Kemudian Juga Nanti Kalau Lu Sedia Melapor LKKPN Kekayaannya Dan Saratan Saratan Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Itu Yang Pokoknya Oke Kawan Ngopi Itu Tadi Informasi Langsung Dari Yang Mulia Kedua Kamar Pidana Berkaitan Dengan Pembukaan Penerimaan Hakim Adhok Tipikor Yang Mulia Untuk Tahun 2023 Silahkan Siapkan Apa yang harus Disiapkan Bagi teman-teman Yang ingin Ikut Dalam Tes Calon Hakim Adhok Tipikor Ijen 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 Yang Mulia Sebelum Kita Mengakhiri Episod Ini Mungkin Ada Yang Ingin Disampaikan Oleh Yang Mulia Kepada Kawan Ngopi Kita Ya Kawan Ngopi Bahwa Negara Membutuhkan Putra-putri Yang Terbaik Di bidang Hukum Untuk Ikut Serta Dalam Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Melalui Aktivitas Sebagai Hakim Tipikor Konteksnya Disini Hakim Adhok Tipikor Ya Diharapkan Bahwa Sekecil Apapun Kontribusinya Di dalam Penanganan Perkara Pasti Itu sangat Dihargai Oleh Negara Saya Kira Persyaratan Persyaratan Tidak Terlalu Sulit Ya Cuma Nanti Tesnya Ya Agak Sulit Karena Persyaratan Persyaratan Nanti Tesnya Ya Setelah Mereka Lulus Administrasinya Nanti Diseleksi oleh Tim Dari Pansel Ini Administrasi Persyaratan Persyaratan Yang Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Hakim Seleksi Hakim Adhok Tipikor Diselenggarakan Di setiap Provinsi Yang menuh Persyaratan Ya Dalam Arti Kalau Diti itu Ada Lulus Administrasinya Kepada Kementerian Lembaga Tertentu Yang Ada Korelasinya Dengan seleksi Itu Antara lain Komisi Judisial ICW Kemudian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia MAPI Kemudian Kita Sampai KPPATK PPTK Apa Namanya Untuk Melihat Transaksi Teraktasi Keuangan Dari Yang Lulus Itu Yang Ada Jadi Setelah Satu Bulan Mereka Diburkan Kesempatan Masukkan Masukkan Masuk Ke Panitia Kemudian Nanti Pada Waktunya Setelah Sebulan Itu Yang Selanjutnya Adalah Diberikan Kesempatan Kepada Lembalkan Psikologi Untuk Mengetes Dari segi Psikotesi Yang bersangkutan Dua hari Kemudian Setelah itu Dilanjutkan Dengan wawancara Untuk Mengetahui Kualitas Apa Namanya Bidang Hukum Baik Hukum Acara Maupun Hukum Material Yang Menyangkut IPKOR Nah Itulah Hasil Dari Dua Apa Tahapan Itu Nanti Akan Dilulus Diumumkan Kelulusannya Jadi Prosesnya cukup panjang Ya Cukup panjang Diharapkan Nanti Bulan Mei Sudah selesai Mei Juni Sudah selesai Nanti Kita lanjutkan Tahap Kedua Tahun ini Ya Siap Tahun ini Rencana Dua tahap Dua tahap Ya Oke Terima kasih Yang mulia Itu tadi Kawan Ngopi Berkenaan dengan Informasi Pembukaan Apa Seleksi Untuk Hakim Adhok Tipikor Tingkat pertama Silahkan Yang ingin Ini nanti Untuk Informasi selanjutnya Bisa dibuka Di website Mahkamah Agung Pada tanggal 24 Januari 24 Januari Terima kasih Yang mulia Atas Waktunya Berkenaan hadir Di acara Mari Ngopi Bersama Kami Ini tadi Yang mulia Kita Joki Cilik Yang menjadi Hakim Agung Terima kasih Juga Kepada Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung Yang ikut Serta Dalam Mempublikasi Program Dari Panitia Seleksi Panitia Pelaksana Ini Untuk Menyiarkan Mempublikasikan Rikrutun Hakim Enhok Yang Nanti Muaranya Harapan Kita Untuk Memperoleh Hakim Hakim Enhok Yang berkualitas Yang berperan Untuk Menangani Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Kawan Ngopi Itu tadi Bicara Bincang kita Bersama Ketua Kamar Pidana Yang mulia Dr. Suhadi Joki Cilik Dari Sumbawa Yang sekarang Menjadi Ketua Kamar Pidana Pada Makam Agung Wabilahi Topik Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh